Ia pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah di wilayah Batanghari. Salah satunya melakukan pemetaan titik lahan yang berpotensi terjadinya kebakaran yang dapat bertahan lama. Dari hasil pemantauan, ada sebanyak empat kecapatan yang memiliki lahan gambut dangkal. Dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Batanghari, Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD setempat terus melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan kebakaran. Dari hasil pemantauan dilakukan, ada sebanyak empat kecapatan memiliki lahan gambut dangkal. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis, mengatakan Empat kecapatan ini rawan sekali jika terjadi kebakaran, tapi dapat bertahan lama dan sedikit sulit untuk dipadamkan. Ada pun empat kecapatan tersebut, yaitu Kecapatan Muara Pulian, Pemayung, Batin 24, dan Mersam. Sedangkan empat kecapatan lainnya belum ditemukan lahan gambut. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Satu-satunya, barangkali kembali kita yang belum menetapkan di Sia Tidakura kematan hari ya, karena kemarin kita mulai akhir ya, mengadakan rapat melengkapi di BNKJ yang memang materinya berpaya-paya daripada prediksi DNKG, penggunaan cuaca DNKG tentang peralihan musim, yang mana tuncak daripada musim awal, kita mulai dari bulan Juli sampai di Nangis Kursus. Dengan demikian, dalam hal ini dirinya berharap agar masyarakat dapat bekerja sahabat dengan pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Pasca prediksi BMKG yang menyatakan bulan Juli 2024 telah memasuki musim gemaral. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.